Hai guys, Novi Tafan kembali lagi Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya guys Di video kali ini, aku akan bahas tentang cara menanam sawi Kemarin untuk cara semai biji sawinya, sudah ada di video aku Di cara menanam sawi yang baik dan benar, part 1 Ini adalah minggu ketiga setelah penyemayan biji sawi ya guys Jadi umur dari tanaman sawi ini kurang lebih 3 minggu Untuk jenis sawi putih seperti ini, ini tergolong tanaman yang cepat untuk proses penyemayannya Jadi dalam waktu 3 minggu, sawi sudah sebesar ini dan sudah bisa dipindah ke polybag yang lebih besar Untuk bahan-bahannya, ini aku ada polybag yang nantinya akan digunakan sebagai pot Ini polybag ukuran 25-30 ya guys Kemudian ini ada pupu organik Seperti biasa Kemudian ini ada tanah Untuk langkah yang selanjutnya Kita akan isikan tanah dan pupu organik ke dalam polybag Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belum tanaman sawi ini kita tanam di polybag Mungkin ada yang belum tahu ya guys Gimana sih ciri-cirinya kalau sawi putih itu Terus apa beda kalau sawi putih itu dengan sawi caisim Ini akan aku jelaskan sedikit Kalau sawi putih itu adalah Di ciri-cirinya itu di daunnya itu ada sedikit Kayak duri-duri kecil Kalau di bahasa jawanya itu kayak ada lugutnya Misalnya di daun labu Itu kan juga terdapat kayak duri-duri kecil gitu ya guys Kalau di sawi putih juga Ini kalau di kamera gak terlalu kelihatan Tapi lumayan ini Ini kan kayak ada duri-duri kecil Di daunnya Nanti kalau Sudah tubuh besar Jadi seperti ini Untuk cara menanamnya Seperti ini ya guys Ini satu polybag Untuk satu bibit sawi Karena ini takutnya Kalau misalnya satu polybag Dikasih dua bibit Nanti besarnya itu akan berdempelan Jadi akan mengurangi pertumbuhan Atau Pembahasa lainnya Dia tumbuhnya itu kurang leluasa gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini udah selesai aku tanam ya guys Nanti akan aku taruh di depan rumah Yang terkena sinar matahari secara langsung Dan pastikan kalau media tanamnya itu selalu lembab Oke guys Sekian dulu ya video dari aku hari ini Semoga bermanfaat buat kalian Yang lagi belajar menanam di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!